Intro Shalom IC First, IC Fet hari ini saya beri judul Tidak Tenggelam. Sebelumnya, saya mau mengajak IC First untuk melengkapi kalimat berikut ini. Tapi tanpa berpikir lama ya, dalam satu detik, lengkapi kalimat ini. Terkadang, hidup itu tidak mudah dan sulit untuk bertahan. Tetapi saya tahu, saya punya titik, titik, titik. Apa yang menjadi jawaban saudara? Apakah harta? Apakah orang tua? Apakah suami? Atau istri? Atau bahkan anak-anak? Tanpa disadari, kalimat pelengkap itulah yang kita percayai dapat menyelamatkan hidup kita. Jika kita sedang berada di tengah laut dan hampir tenggelam, manakah yang lebih berharga? Apakah pakaian yang branded, yang mahal harganya? Atau life jacket yang tidak ada merek sama sekali dan bahkan sudah mulai usang? Saya percaya kita semua akan memilih life jacket karena kita percaya bahwa life jacket inilah yang akan dapat menyelamatkan hidup kita supaya kita tidak tenggelam. Yesaya 31 ayat 1 berkata, Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus, ala Israel, dan tidak mencari Tuhan. Firman Tuhan disini sudah jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa satu-satunya penyelamat dalam krisis, dalam kondisi apapun yang menjaga kita dan menjaga kepala kita tetap di atas air adalah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan mungkin tidak sekeran dan menyenangkan hubungan kita dengan botol, dengan harta, dengan pacar kita mungkin. Namun pada akhirnya hanya Tuhan satu-satunya yang menjaga kita agar kita tidak menjadi tenggelam. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali mencari Tuhan dan menjadikannya sebagai pegangan yang utama. Saya mau mengulang kembali kalimat pertama kali yang saya sampaikan di awal, dan saya berharap kali ini kata pelengkap kita adalah sama. Terkadang hidup itu tidak mudah dan sulit untuk bertahan, tetapi saya tahu saya punya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.